Halo semuanya, my name is Maha Kembali lagi bersama aku di General Reading Kali ini temanya tentang Siapa Yang saat ini sedang memata-matai dirimu Jadi siapa yang lagi Kepo banget sama kamu Siapa lagi yang berusaha untuk mencari tahu Tentang keseharianmu Atau kamu lagi ngapain, lagi dekat sama siapa So, this is General Reading Dimana yang namanya General Reading itu Bisa-bisa-bisa tidak dan lagi bisa vice-versa Nah, kalau misalnya aku ngomongin Soal Zodiac nanti Itu berarti kamu harus cek Sarmorizing, venison, fadik racing, dan sifat And then Yang perlu kamu tahu Setiap aku buat video, aku menyesipkan Energi positive, energi healing Jadi Untuk kalian yang butuh itu Just sit back, relax, enjoy the video Tidak perlu Terlalu terobsesi Akan aku harus healing Aku harus gini, harus gitu Di bawah santai saja, dinikmatin Jadi, aku selalu membuat ini secara mudah Kamu hanya butuh menikmati Jadi, sebelum kamu menikmati Tapi kamu juga harus releasing Jadi, melepaskan, memaafkan Warna-warna yang datang Biasanya ada makna tersendiri Dan Kalau misalnya General reading seperti ini Kamu tidak perlu milih Seperti pick a card Di mana pick a card harus pilih dengan intuisi Ini aku yang menarik Jadi, siapapun yang klik video ini Berarti pesannya untuk kamu Dan perlu diingat This is timeless Tidak terpaku oleh waktu Tidak terbelenggu oleh waktu Jadi, kapanpun kamu nonton Energinya tetap sama Jadi Contoh ya Misalnya Aku post ini di bulan April Kamu nonton ini di April 2023 Atau di satu tahun, dua tahun berikutnya Tetap energinya Jadi, ini depending on Situasi kamu Saat kamu menonton So Aku bakal lihat langsung Tentang energi kamu Baru nanti aku juga lihat Soal pesan dari Your Higher self Sebenarnya Kamu perlu tahu apa Baru aku juga lihat Tentang energi dia Siapa Kita detailkan ya Siapa Okay Aku melihatnya beberapa dari kalian Yang lagi benar-benar Trying to move on Dari apapun yang Sebenarnya tidak lagi Ada benefitnya untuk kamu Mencoba untuk Melepaskan Atau meninggalkan Atau melakukan Sebuah transformasi Disini Very Apa ya Bisa dibilang Fokusnya ke financial Kalau aku lihat Seven of pentacles The four of pentacles Sama ada tower Disini ada earth sign Tower of frigo Capricorn Aku juga lihat disini Ada Energi Capricorn Area Scorpio So, kalau aku lihat disini Gini Ada yang menunda Sebuah Pertemuan Sama Sisi tergelap Dirimu Jadi Aduh nanti dulu deh Kalau ada isu-isu Masa lalu Ntar dulu deh Aku benar-benar Pengen moving on Gitu Jadi Yang kemarin Apapun yang kamu Berhubungan Situasi yang ada Kemarin Kamu mencoba untuk Mengabaikan dulu Gitu Yaudah ntar dulu Nanti aku facingnya nanti Setelah aku udah beres Gitu Cuma kalau misalnya Dari The Seven of Pentacles Disini orang-orang yang cukup sabar Lagi memupuk sebuah kesuksesan Aku juga melihat Kamu energi Tenang-tenang saja Dari segi Financial atau karir Sebenarnya Arahnya akan baik Asal kamu mau sabar Terus Dari sini ada sebuah Bisa dibilang gini Kamu menanam sesuatu Itu ada sesuatu yang tumbuh Kalau kamu lihat disini Ada cahaya Ibaratkan ini cahaya Ilahi yang selalu Memberikan kamu Abundance Memberikan kamu Rezeki Memberikan kamu Kebahagiaan Terus kalau disini Ini waktunya buat nikmatin Dan sabar sih Kalau aku lihat Dari The Four of Pentacles Sendiri Ini ngomongin soal Menutup diri sebenarnya You close yourself Kamu menutup Jalan untuk bisa Kehati Atau bisa dibilang Kayak Menjaga hati banget Sometimes Itu juga karena ekspektasi Pertama ekspektasi kita yang berlebih Aku harus punya pasangan yang kayak gini Atau ekspektasi kita tentang masa lalu Di masa lalu kamu punya memories indah Atau kamu punya trauma Bahkan ini jadi beda-beda Ada satu sisi yang punya trauma Akhirnya dia menutup Untuk open up Untuk orang yang baru Atau change buat romance yang ke depan Atau sebaliknya Disini orang-orang yang punya masa lalu yang begitu indah Akhirnya punya ekspektasi yang berlebih Kalau orang siapapun yang akan harus dekat sama aku Standarnya harus tinggi Contohnya seperti itu Jadi aku ngeliatnya disini juga Masih fokus ke diri sendiri But Kalau ngomongin soal secara physically ya Secara keberadaan Aku ngeliat disini stabil Kamu di luaran stabil disini Jadi dari energi luar stabil But disini Di dalam kepala Sebenarnya kamu tahu Kamu harus menghadapi apapun itu Dalam arti Menghadapi sebuah situasi yang Di sisi diri kita Yang tergelap Itu ada sesuatu pelajaran Jadi kayak Dari The Tower sendiri Ada sebuah hal yang mengejutkan terjadi Ini udah waktunya kamu Ibaratkan ya Pola pikir kita itu rumah tinggal Itu udah harus berubah Atau kita harus udah pindah Dari pola pikir yang memang sebenarnya Dasarnya dari ego When you hate someone Saat kamu gak suka sama seseorang Saat kamu Menilai seseorang secara buruk Atau kita Hanya melihat orang itu Dari sisi negatifnya Sometimes itu bisa jadi cerminan kita Apa yang kita gak suka juga Dari diri kita Itu harus dibelajarin Bukan dalam artinya dirimu buruk Itu adalah orang-orang di hidup kita Siapapun itu yang baik Yang nyakitin Yang nyebelin Yang bikin bahagia Semuanya itu cerminan Sebenarnya Jadi udah harus mulai Untuk menurunkan ego Dan melihat Benar-benar melihat Dengan mata Oke So This is your energy right now Disini juga Aku ngeliatnya Bakalan Dari Pesan dari heart self kamu Message from their heart self Thank you Ada lady nada Heart awakening Awaken to acceptance of divine love Give and receive and balance Jadi kayak Aku ngeliat begini Kamu akan ada di fase Dimana kamu saat mencintai Sesuatu Seseorang Keadaan Siapapun itu Bisa platonik Bisa bener-bener cinta Cinta as a romance You will give Atau kamu akan memberikan Secara Whole hearted Dimana Itu dengan penuh Keikhlasan Ini ada sesuatu fase Yang belum pernah Kamu rasakan sebelumnya Jadi mungkin sekarang Oke aku mencintai Dengan ikhlas Tapi masih pengen Menginginkan Itu kan konsepnya Masih ada timbal balik ya Ini nanti ada fase Dimana yaudah When I give I give Terus Bener-bener bisa menerima Apa ya Jalan yang diberikan Terus Give and receive In balance Dimana untuk Misa mendapatkan Romance Jenis percintaan Atau keadaan Percintaan Yang kamu impikan Kamu juga harus Mampu memberikan So udah Nggak boleh Pusingin tentang Gini Dia harus Gini-gini-gini Ia boleh Kita punya standard But we need To know ourself Kita pertama Respect diri kita sendiri Tapi kita juga Harus tahu Apa yang bisa kita berikan Gitu Jadi Kenapa Romance Dan percintaan Itu Dan apapun Rolls and ship Itu harus Taking and giving Same as Kayak kerjaan Kamu contoh ya Di perusahaan Digaji Kan kamu kerja Jadi kamu memberikan Tenagamu Waktu kamu Untuk bekerja Perusahaan itu Memberikan kamu Gaji Reward Same as love Bukan dalam arti Kamu diberikan Gaji dari Percintaan Nggak But Ada orang Memperhatikan kamu That person Also need Attention Gitu Jadi Apa yang dia lakukan Ke dirimu Itu apa yang dia butuhkan Itu konsepnya Kenapa kita harus Bercemin So This is your Message from herself Aku bakal lihat Satu lagi deh Kamu akan bisa Memberikan kehangatan Sebenernya gini Kalau dari luar Aku melihat kamu Kayak punya power Tersendiri Dimana Sometimes Saat orang punya power Dia itu Kadang-kadang Suka Agak sedikit Kepala batu Jadi kayak Aku tau Mau nya apa Sangat straight Sangat kokoh Tapi kadang-kadang Untuk berada Di dalam Suatu hubungan Kita harus fleksibel Kenapa Butuh Give Giving and receiving Ancestor spirit Unconnected to your lineage Family wound pattern Can be healed now Jadi Selain fokus Ke Apapun yang di masa lalu Secara hubungan ya Kayak ke pasangan Atau ke pacar Tapi ini juga ada hubungan Yang di masa lalu Sama keluarga Dimana disini Ada fase Ini untuk diperbaiki Jadi Kadang-kadang Kita terlalu fokus Untuk memperbaiki Percintaan Kalau hubungan Ternyata problemnya Atau ternyata Dasar dari Sumber Untuk yang diselesaikan Itu bukan disitu Sama-sama Si keluarga juga Jadi Apa yang kita Proyeksikan Atau yang kita lihat Atau kita nilai Tentang keluarga Tentang masa depan Tentang komitmen Itu kan pasti datangnya Dari kita kecil Kita melihat apa Ini ada sesuatu hal Yang di healing Kalau misalnya Memang masih Belum terlihat Ini harus kamu Ada usaha Untuk memperbaiki juga Terus disini Connect to your lineage Dimana Ancestor kamu Leluhurmu Juga punya Pelajaran Yang bisa diberikan Kamu Datang di dunia ini Itu Bukan tanpa Kosong aja Jadi kamu pasti Ada adit istiadat Kamu pasti juga Ada tata keramat Dan segala macam Disitu juga harus Dipe yang teguh So Aku bakal lihat Energi orang tersebut Energi orang itu Siapa yang mematematai dirimu There is bright guy Anjali von power Like that Yang gerasus Who is this person That Spying on the people Who watch this video Pertama Kamu tidak terlalu mempunyai Polo pikir yang sama Sama orang ini Aku melihat Pernah ada sebuah Kesalahpahaman Atau cek cok Terus juga I see this person Very Aku melihatnya Mat Marah Siapa yang mematematai dirimu Oke Who is this person That spying on the people Watch this video Kamu belum pernah punya Hubungan apa-apa nih Sama orang ini This person hadir Dalam hidup kamu Cuman kamu tidak terlalu Fokus sama orang ini Disini ada energinya Aries Leos Agitarius Terus juga ada Virgo Taurus Cancer Libra Gemini Aquarius Benar also The Pisces Semuanya jadi ada Sebenernya Tapi strongnya Disini Dari sifat ya Dari sifat zodiacnya Ini orang sensitif Banget Sangat sensitif Sangat perasa Sangat Mudah untuk tersentuh Tapi dia di luarannya Begitu dingin Jadi dari king of swords sendiri Dia orang yang selalu pakai logika Dia orang yang komunikasinya bagus Dia juga punya Tutur kata yang sebenarnya baik Tapi kadang-kadang Sangat strict to the point Dimana dia tidak bisa memfilter Menggunakan komunikasi Kan harus dibarengin sama empati Jadi kayak kita punya IQ harus dibarengin sama IQ kita Dimana Kita tuh punya emosional Manusia semuanya punya Sisi emosional Perasaan Jadi Walaupun dia empatinya bagus Walaupun dia sensitive Sometimes yang keluar di mulut Itu Tidak terlalu Menggunakan empati Jadi pakai logika Jadi kalau misalnya Dia ngeliat nih Temannya pakaiannya jelek Itu jelek banget Dia udah sesimpel itu Tanpa memikirkan Oh perasaan temannya Supaya kalau misalnya aku ngomong Makanya dari Five of ones Kemungkinan pernah ada Cek cok Pernah ada kesalahpahaman Atau kamu sama dia Memang tidak memiliki Apa ya Tidak memiliki Kesamaan secara prinsip But the five of ones Ini ngomongin selalu dunia Permanan ya Circle Social circle Kalian sama Mungkin juga Kamu sama dia Gak begitu dekat Tapi kalian punya teman Masing-masing yang dekat Seperti itu Juga Kalau dari The five of ones Sendiri Entah dia punya Hobi yang sama Atau ini Dalam bentuk Kompetisi sih Kalau aku liat Very competitive person Juga ya Dia gak mau kalah orangnya Dari King of Swords Sendiri Dia orang yang pintar Secara akademis Juga pintar Secara keadaan Dia bisa melihat Dengan clear Dan jelas Aku juga ngeliat Dia adalah Seseorang yang Bisa dibilang Lebih Dewasa Daripada diri kamu Tapi bukan Ini bisa dalam arti Usia ya Atau memang Secara pemikiran Dewasa Dia selalu punya Companion Kalau aku liat Misalnya teman baik Yang bisa memahami dia Dan Ini kamu bakalan Ngeliat Dia sama temannya Berbanding terbalik Contoh Dia orang yang dingin Temannya orang yang ramah Jadi dia punya Satu sahabat Atau satu teman Yang selalu ada Buat dia Terus Aku liatnya disini Dia suka baca buku Dia juga suka Entah ini dia writing Sesuatu Kayak nulis sesuatu Terus dari Tano Fantacle Aku ngeliat Dia adalah Seseorang yang mempunyai Roots Atau akar Atau tata kerama Atau Adat istiadat Atau bahkan Apapun Itu ya Yang dalam arti Itu sebuah Fondasi kehidupan Itu datangnya Dari keluarga Jadi dia punya Keluarga yang Mematuhi Sebuah ajaran Ajaran tertentu Yang memang Itu ditanamkan ke dia Terus kalau dari Tano Fantacle Ini kemungkinan Dia datang dari Keluarga yang Secara finansial Juga makmur Jadi dia lahir di dunia ini Sudah ada blessingnya So Aku ngeliat dari Tano Fantacle Juga orang yang mempunyai Pemikiran soal finansial Bagus ya Dia udah mikiran soal aset Dia juga udah mikiran soal Masa depan Harus gini Harus gitu Asuransi Dan segala macem Jadi very secure person Kalau secara finansial Dan secara Material things Cuman Dari segi Tadi Segi prinsip Sama segi ego Lumayan ini Kadang-kadang bisa Beradu ego Kamu sama ego dia Cuman dari The four of cups Ada beberapa Sisi dia yang tidak Sesuai sama ekspektasi Dirimu Kalau aku ngomong Kecepatan Maaf ya Jadi aku tuh Kalau misalnya memang Gak tau lately Aku kalau Dapet sesuatu Cet-cet-cet Gitu loh Kayak pengen Aku kasih tau semua Gitu Cuman kan Aku harus Slow down a bit Oke Four of cups Ada sesuatu hal Di dia yang Tidak sesuai sama Ekspektasi kamu Jadi Saat dia pun hadir Secara haraf Ya Kadang-kadang Dia juga Menunjukin Kalau dia interest Sama kamu Dia pengen Memberikan kamu sesuatu Kamu juga gak Terlalu Tidak terlalu Ngeh Tidak terlalu Notice Tidak terlalu Menyadari Kehadiran orang tersebut Cuman Dari four of cups Sendiri Ini adalah konsep Dimana kan Kita punya ekspektasi Dan aku bilang Itu wajar Kita punya ekspektasi Kita mau ini itu Itu Mau yang kayak gini Mau yang kayak gitu Itu sangat wajar Cuman Sometimes Ada orang-orang Dalam hidup kita Yang memberikan Sesuatu yang kita butuhkan Gitu Dia adalah tipe orang Yang seperti itu If you want love From this person Sebenarnya juga ada Care dari orang ini Juga ada Cuman Memang Kadang-kadang Cara dia care Itu Bisa dianggap salah Sama kamu Gitu Dari four of cups Sendiri Disini kan ada kunci Di belakang Ada tools Jadi sebenarnya Dia bisa membuka Sebuah kunci Kebahagiaan Untuk hidup kamu Atau vice versa Dari tools Sendiri Dia bisa membenahi Jadi Kadang-kadang Kita akan bertemu Sama seseorang Yang bisa nge-trigger kita Untuk membenahi Sesuatu dalam hidup kita The ace of cups Ini adalah orang baru Kamu belum pernah Punya hubungan Apa-apa Sama orang ini But Ini ada Feeling yang tumbuh Lama-lama Jadi awalnya Karena Kalau aku lihat nih Partnernya dari sini Awalnya memang Karena ada sebanyak hal Dari hidup kamu Yang tidak sesuai Sama dia Dan itu memberikan Konflik dalam diri dia Cuman lama-lama Dia mengenal 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 Atau cari tahu Cari tahu And then The feelings grow So aku bakalan confirm Ngiao Dari Protekan lain Who is this person That keeps spying on The people Who watch this video Ada the nine of ones Very defensive person Aku juga ngeliat Dia bukan tipe orang Yang Open up ya Kayak sharing masalahnya dia Sharing isu-isu Kehidupannya dia Cuman dari sini Dia sudah banyak Membuka pagar Sebenarnya Dia bukan tipe orang Yang mudah Untuk melakukan itu Tapi dia melakukan itu Buat kamu But disini The queen of cups Ada The queen of Pentacles Who is this person Oke Yang perlu kamu tahu Nanti akan ada Sebuah komunikasi Datangnya dari orang ini Very intense communication Aku juga ngeliat disini Dia orang yang Sebenarnya mengayomi Dan kokoh Ini confirmasi Kalau dia Very sensitive person Sangat Sensitive Pembawaannya itu Anggun ya Cara dia bertutur kata Cara dia bergerak Bahkan cara dia duduk Keliatannya Very graceful Jadi Orang yang graceful Anggun itu bukan Konotasinya Harus feminine aja But Kayak Ada wibawa Everything kayak neat Kayak rapih Jadi cara dia berpakaian Cara dia duduk Cara dia Kalau aku lihat Cara dia ngambil kopi Cara dia minum kopi Cara dia untuk Bahkan aku ngeliat dia Kayak nulis Nulis Tanda tangan bil Terus Itu semuanya tuh Indah dilihat It's like Kayak kamu liat Sesuatu from a movie Gitu Jadi cara dia Bukan cara dia Berpenampilan aja ya Cara dia bergerak pun Dari segi Bergerak kecil Kayak Yang tadi aku bilang Sampai pergerakan Dia yang besar Secara rapihnya nih Kita bergerak secara besar Itu kayak Entah berjalan lah Entah Bereaksi lah Gitu Itu Rapih Kalau aku liatnya Elegan Yang aku bilang Itu bukan dalam Konotasi Feminence aja ya Gitu Terus kalau Walaupun dia Berada di situasi Yang genting Jadi kayak Yang aku bilang Pergerakan yang besar Kan saat kita Contohnya Konsepnya Ada konflik Ada berantem Dia cuma Kalem gitu loh Kalem tenang Tapi dia Punya impact yang gede Jadi Aku ngeliatnya Bener-bener Bisa menempatkan Gini banget ya Terus Dari sini Dia selalu Kayak punya Informasi Tentang sesuatu Hal Ini the kind of Person yang mungkin Dari segi Kepintaran Atau Pemahaman Soal teknologi Bagus Terus Dia juga Apa ini Sensitive Tapi Very grounded Kamu Aku ngeliat disini Kan ada air Sama tanah Jadi ibaratkan Kalau kamu campur Air sama tanah Itu kan jadinya Kayak Kayak apa Tanah liat Gitu loh Nah tanah liat Kalau kamu bentuk Terus kamu Diemin Itu akan kokoh Dia pun seperti itu Dia sebenarnya Bisa fleksibel Tapi Tergantung tempat Dan kalau misalnya Dia terus-terusan Berada dari Apa ya Lingkungan yang sepertinya Aku juga udah liat Kekokohan dari dia Gitu But kalau kamu tau kan Kayak contohnya Tanah liat Bisa bikin Vas Vas bunga nih Contohnya Vas bunga Kalau kita Senggol Juga pasti akan pecah kan Nah dia tuh ada Seperti itu Dia kokoh Tapi juga Ada satu sisi Yang gampang Untuk sensitive Gitu Kicuh Let's see ya Aku bakalan Konfirmasi dulu ya Dari The color of this person Spirit guide Ini bisa warna-waranya dia Atau warna favoritnya dia Atau bahkan Ini warna-warna sekitar Karena kalau warna-warna Kan ada warna dasar Tapi juga ada Tergantung Fasa kehidupannya Sometimes Tell me about this person Color Ada silver Yellow Sama ada purple Oke Pertama disini Dari silver Ada dream Moon energy Enchantment Inspiration Outworldly Cosmic Dia suka hal-hal Ambil bau magical Ada hubungannya Sama mimpi juga Dia suka banget Ngertiin mimpi Atau bahkan Kamu pernah ketemu dia Lewat mimpi Ada moon energy Dimana dia suka Energi-energi bulan Dia akan banyak aktif Jika ngikutin Fase bulan Enchantment Apa yang dilakukan Secara graceful Atau secara Anggun Secara elegan Itu juga Membawa Ada sisi magical Terus sendiri Dimana orang-orang Bakalan sangat Interest Tanpa ada alasan Ada inspiration Dia juga bisa Meninspirasi orang Outworldly Jadi suka hal-hal Yang berbau Keunikan Juga Entah itu Ngomongin space Ngomongin keluar angkasa Ngomongin bintang-bintang Dia suka banget Cosmic Disini silver Aku ngeliatnya juga Dari enchantment It means Seperti gini loh Kita kan hidup Bukan hanya Di dunia Natural things aja Bukan hanya Di dunia-duinia Luar yang Penuh dengan mystery Dia juga suka hal itu Yellow Happy Intelligent Mental health Memory Confidence Positive Vibe Vibe-nya positif Selalu membawa Kebahagiaan Punya intelligent Dia mengatakan Mental health Dan dia punya Memory yang cukup Bagus Dia bakalan tahu Tentang detail Sedetail-detail As Kamu pakai Ikat rambut Warna apa Kamu pakai Sepatu warna apa Kamu Ngomongnya apa Di tanggal berapa Jam berapa Dia bakalan ingat itu Divination Intuition Spirituality Transformation Indigo Jadi orangnya Very Spiritual Dia punya Hubungan Sama yang di atas Itu very Strong Terus Dia punya Intuisi yang bagus Kalau ada Divination Jadi orang ini Kemungkinan bisa Memprediksi sesuatu Atau bisa meramalkan Sesuatu So This is That person Aura Tentang Tambahan ya Secara physically Dia tuh Kayak gimana Who's this person That keeps spying On the people Who watch Susu Video Tua Gapat Manabjuh Younger Bisa dari segi Usia Usia Lebih Mudah Daripada kamu Tapi bukan Berarti dia Childish Simple Orangnya juga Simple Straight Yang kau bilang Dia pertama Straight to the forward Jadi saat dia ngomong Dup Gitu Tidak berbahasa basi Tidak diputer-puter Kalau misalnya dia Gak suka Ya gak suka Bukan yang kayak Kayaknya lebih baik Yang kayak gini Dia Kan itu kan Untuk Kamu akan ngerasa loh Orang yang Ngomongnya memang Untuk Memberi Apa ya Dengan empati Agar Siapapun lawan Bicaranya Tidak merasa sakit hati Atau memang Harus Straight to the forward Orang yang seperti itu Ada Strong hand Tangannya kuat Call you Soon Dia bakalan Telepon kamu Disini Cold Cold person Pembawaannya dingin Yang aku bilang Playful Dia tuh suka bercanda Well groom Dari segi fisik Dari segi penampilan Dari segi Rambut Kuku Semuanya tuh Rapih Semuanya tuh Bersih Gitu Text Dia bisa Telepon atau text Jadi kalau aku ngeliatnya Dia benar-benar suka komunikasi Sesuka itu sama komunikasi And then babe Dari bab Dari bab Sebenernya Dia udah punya Udah punya panggilan sayang Atau dia udah punya panggilan tertentu Udah sama kamu So aku bakalan liat Outcome of the situation There's breadcats Show me The outcome of the situation Two of cups Ada the star Pertama Ini ada sesuatu yang mengejutkan A 12 of cups Partnership Dimana Bentar ya Aku mau pakai oracle dulu Kemungkinan untuk bersama ada Jadi kalau dari 12 of cups Islanya sharing your energy lah Dia mampu untuk memberikan kamu Sesuatu yang kamu butuhkan Dan kamu ternyata juga seperti itu The partnership It comes from agreement Dimana kamu akan Ada sebuah persetujuan sama dia So dalam waktu dekat Kalau aku ngeliat disini Ada sebuah pertemuan Aku selalu ngeliat Dari vision aku Untuk satu orang Kamu akan ketemu orang ini Entah ini di coffee shop Atau memang di restoran Very dim light Warna Warna lampunya itu Warna orange Atau kuah kuning-kuningan Bukan warna putih Cuman Ini aku ngeliat banyak Nuansa kayunya Terus dia pakai baju hitam Terus disitu ada sebuah obrolan Yang menghangatkan Ini untuk satu orang Specific But Yang lain tuh Kalau aku liat Akan ada sebuah komunikasi Yang terjalin Dan ini komunikasinya Oke aku setuju Kalau maunya sepertinya Aku setuju Aku juga mau kayak gini Kita Tadi disana Ada harapan Yang akan terwujud But aku ngeliat disini You're all sensitive Hubungan kalian Bakal jadi In the spotlight Message for Ada kamera Reminiscing Keepsake Perception Learned From the past Make memories Jadi dia orang yang suka Membuat memories Jadi aku Aku ngeliat dia suka Taking picture Suka bikin Video Foto-foto Dia itu Punya masa lalu Kamu punya masa lalu Kalian bisa belajar dari masa lalu Kalian Learn from the past Hammer Sabotage Rebuilding Interrogation Repetitive Persistent Working on it Dia Orangnya gini Dia punya cara tersendiri sih Untuk bisa berhubungan Sometimes yang aku bilang Ini caranya juga terlalu ekstrim Dan kadang-kadang Ini gak gini Cara Berhubungan tuh gak gini Kadang-kadang suka seperti itu Cuman kalau dari sini Dia bakalan banyak cari tahu nih Tentang kamu Bahkan kamu bukan ngerasa Kayak ngobrol sama dia Kamu bakal ngerasa Diinterrogasi sama dia Dan itu cara dia Untuk bisa membangun Sebuah hubungan Fixing something Thank you As a girl with snake Empath Narcissistic Paradism Being charmed Or used Enable Boundaries Jadi gini Siapapun yang empath disini Ini kan dua Ada satu empath Ada satu yang very empathic Yang satu Yang tadi aku bilang Narcissistic Tidak terlalu Tahu cara untuk menggunakan empathy Disini Harus setting boundaries Jadi untuk bisa Healthy Di dalam suatu hubungan ini Harus punya boundaries masing-masing Ascending Transcending obstacle Learning expansion New phase Preparing for union Kamu akan bersiap-siap Untuk melakukan sebuah persatuan Dia pun akan seperti itu Persiapan Bukan kayak kita mandi Ganti baju Enggak Enggak Sesimpel itu Sometimes Kita harus dihadapin Sama masalah dulu Persiapannya Kita bisa selesai Dari masalah itu Atau tidak Gitu Ada orang yang sangat laki Persiapannya Cuma tinggal Cuma tinggal Di push doang Untuk Ayo keluar Ayo berani Buat ngobrol Cuma sesimpel Cuma Kita kan Yang disini banyak Kebanyakan Harus bisa menghadapi Apapun yang terjadi Masalah So Kita lihat dari sini Message from romance angel Thank you Let your friends help you Ask for and support Ask for and accept support from others Ini kan ada dunia pertemanan ya Jangan lupa Kalau misalnya kita buntu Kita punya teman yang bisa ngebantu Dan kalau ada teman mau bantu Terima bantuan Jangan gengsi It is safe for you to love Open your heart to give And receive the highest energy of all Kamu gak bisa Minta cinta Yang kamu impikan Kalau kamu terus menutup diri Jadi harus berani Untuk jatuh cinta Yang namanya jatuh cinta Itu jatuh Terus Ini bakalan aman Kenapa amannya Karena gini loh Saat kamu benar-benar Dalam arti Mampu untuk Melakukan Hal yang berhubungan Sama cinta Cinta bukan Keinginan Dan segala macam Pure love Itu Kamu gak akan ngerasa Kayak jatuh Dan disini kan Open your heart Dimana kamu harus Membuka hati Agar kamu bisa menerima Dan mampu Memberikan cinta Oke Aku rasa cukup Sampai disini pesan aku Semoga dapat membantu Kalau misalnya kamu Mau request Silahkan komen di bawah Kalau misalnya kamu mau Tau lebih lanjut Dibuatkan ini secara personal Bisa buku Link ada di bawah Nomornya di bawah Kalau kamu suka video ini Boleh like, komen, dan subscribe Jangan lupa share See you next reading Bye 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 selamat menikmati